Pemirsa sebuah truk pasir dan pengemudinya terjebak di tengah sungai Cijurei di Majalengka, Jawa Barat yang sedang meluap. Sementara itu, diduga akibat sopir ugal-ugalan, sebuah peti kemas tercebur ke laut. Inilah momen saat sebuah truk dan pengemudinya terjebak di tengah sungai Cijurei yang sedang meluap di Majalengka, Jawa Barat. Dari rekaman kamera amatir, tidak ada warga yang berani mendekat karena sungai sedang berarus deras. Setelah sungai menyurut, supir truk akhirnya dapat diselamatkan. Sedihnya truk yang dikemudikan, warga asal Cirebon ini akan mengangkut pasir di galian blok Depok, Desa Cijurei. Namun truk terjebak di tengah dan terseret karena tiba-tiba arus sungai Cijurei berubah menjadi deras. Seret paling ada 45 sampai 50 meter lah. Teret airnya, sok gitu. Tidak bisa ngomong apa-apa, cuma diem di atas mobil gitu. Ini membuat vakuasi. Warga masih menunggu tim BPBD Majalengka untuk mengevakuasi bangkai truk yang terjebak di tengah sungai Cijurei. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!